Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita lihat di sini banyak fasilitas-fasilitas yang misalnya rusak Umur 35 tahun, karena itu kemudian kita melakukan revitalisasi Dan dibangun dengan konsep sebuah stadion berstandar FIFA Lapangannya berstandar FIFA Dan kapasitasnya di dua kali lipatkan Dari semula 2.000 penonton Nanti diharapkan bisa mencapai 4.000 penonton Lalu konsepnya bukan hanya stadion dibangun Tapi diintegrasikan dengan lingkungan Dengan transportasi umum Kemudian juga dengan perekonomian di sekitar sini Dan menggunakan prinsip-prinsip ramah lingkungan Sehingga stadion ini kelak bisa menjadi percontohan Dan ini pun dirancang dengan mempertimbangkan faktor safety Keselamatan dari nomor 1 Nanti arsitek bisa menjelaskan Apa keunikannya sehingga faktor keselamatan itu Menjadi utama dan bagaimana itu dilakukan di sini Ini diharapkan bisa selesai pada bulan November tahun 2023 Dengan melan biaya sekitar 181 miliar Yang pada tahap pertama ini dialokasikan 80 miliar Jadi pembangunan dua tahap Tahap pertama adalah pada lapangan dan kapasitas stadion pinggir Kemudian nanti tribun dibangun pada tahap kedua Ini kira-kira yang akan dilakukan di tempat ini Dan kami berharap Tadi saya pesankan kepada pelaksana Untuk bisa mempertahankan tiga Tiga prinsip On schedule On budget On quality Kualitasnya terjamin Biayanya sesuai dengan yang direncanakan Dan waktunya tepat Sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan Saya undang Mas Hendi Pak Arsiteknya untuk Mas Hardy Untuk memberikan pada kita Gambaran sedikit terkait dengan Singkat saja Terkait dengan konsep Dan juga terutama soal safety Yang sekarang menjadi Perhatian bagi kita semua Soal safety ini yang paling penting untuk diketahui semua Silahkan Mas Hardy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Jadi betul sekali Pak Anies Terima kasih atas kesempatannya Jadi sebenarnya perencanaan yang kita Desain ini Tidak sama sekali terkait dengan Peristiwa yang baru saja terjadi Jadi perencanaan ini sendiri sudah memakan Waktu proses hampir enam bulan Lamanya Dari proses pemilihan penyelenggaraan oleh Pemprov TKI Jadi Alhamdulillah kami memenangkan kompetisi tersebut Jadi pertama kali Tentunya dalam kualitas stadion Yang paling utama adalah Bagaimana pemain bisa bermain dengan baik Sesuai dengan standar FIFA Itu nomor satu Karena dalam kompetisi Kompetisi perkotaan Maupun nasional Itu mengacu kepada standar tersebut Karena semua itu akan mengacu kepada Kualitas yang internasional Lalu kemudian terkait security tadi Yang lebih ditekankan Pak Anies Konsep yang kami coba canangkan disini Tidak hanya terkait dengan security Tapi bagaimana juga Free flow access Untuk seluruh pengunjung Jadi Yang biasanya Di masing-masing tribun Atau masing-masing Tangga naik ke atas itu Ada gerbang Disini Ketika di depan Sudah kita Harus beli tiket di depan Bisa melalui online Aplikasi Jaki Misalnya kita sudah beli tiket Tinggal kita scan barcode Kita bisa masuk ke wilayah Stadion Persitara Jadi Supporter tanpa Tiket Tidak akan bisa masuk Jadi Pertama Kendala terkait Adanya supporter Yang bisa masuk secara liar Itu sudah Tertangani dengan baik Seperti itu Jadi Setelah Supporter yang masuk Sesuai dengan kapasitasnya Insya Allah disitu Sudah satu kunci Pertama Menghindari adanya chaos Jadi Kualitas yang ada Dan kapasitas yang ada Sesuai dengan supporter Yang masuk ke dalam Setelah masuk di gate tersebut Di dalam itu Supporter tidak perlu lagi Masuk ke dalam gate Jadi Free flow access At any time Supporter di menit ke 30 Dia ingin keluar Ingin ke taman Ingin kemudian berbelanja UMKM Dia bisa Akses kepada Fasilitas-fasilitas tersebut Jadi Sebenarnya cukup sederhana Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Kira-kira gini Pagarnya Itu di luar Di dalam bangunan stadion Sudah tidak ada pagar lagi Jadi begitu masuk ke dalam komplek Maka Dia bisa keluar masuk Bangunan stadion Tanpa harus ada Pembatas Sehingga Bila Dalam kondisi emergensi Perlu keluar dari dalam bangunan Maka tidak ada lagi pintu Di dalam bangunan Stadion Karena pintunya sudah diletakkan Di kompleksnya Jadi yang bisa masuk ke kompleks Hanya yang membawa Tiket Ini kira-kira pendekatannya Ada pertanyaan teman-teman Mengenai Apakah Realisasi Revitalisasi tubuh ini adalah Bentuk Janji Pak Anies terhadap NJ Mania Karena pada saat itu kan Pak Anies sudah memberikan Terhadap Persija ya Stadion JIS gitu Pak ya Dan kemudian Pada saat itu NJ Mania sendiri Mendorong gitu Agar Persitaran juga dibikinkan Stadion setara Mungkin Pak Persija Apakah mungkin ini Bentuk Realisasi atau janji Pak Anies Terhadap Teman-teman NJ Mania Terima kasih Pak Yuk berikutnya Pak untuk anggaran itu Kasih penuhnya Dari Pemprov pakai APBD Atau ada kerjasama Dengan suatu Oke Sudah cukup ya Sudah itu Ya Mau akhili warga Saya sendiri Atas Revitalisasi ini Tapi Semoga Tidak menjadi eksklusif Bagi warga sekitar Karena yang seperti ini saja Kita sekitar untuk Sekedar berolahraga Di sini Itu susah Pak Atau dengan Seperti yang Bapak bilang tadi Ada kartu Sekarang kartu Serta bagian Semoga Bagaimana solusi Untuk kami yang di warga sekitar Eksklusif Itu saja Terima kasih Ya Begini Kami ingin Agar Semua fasilitas Olahraga di Jakarta ini Semuanya Naik kelas Kita kemarin Membangun Lapangan Standar FIFA Di tiap kota Ada lima Sekarang lapangan Sepak bola Dan kita berharap Nantinya ditambah Mudah-mudahan Bisa tiap kecamatan Itu punya lapangan Sepak bola Standar FIFA Bertahap nih Karena kalau itu dilakukan Satu-satu Saya rasa bisa kita mengerjakannya Kemarin sesungguhnya Kita udah mulai tuh 2019 Tapi off Karena ada Pandemi Kalau tidak Kita bisa lakukan Lebih banyak lagi Jadi termasuk Revitalisasi ini Jadi bagi kami Semua Fasilitas Olahraga di Jakarta Harus dinaik kelaskan Supaya Prestasinya juga Bisa naik Kelas Itu Intinya Bahkan PPOP Kalau teman-teman datang PPOP di Ragunan Di situ juga Standartnya seluruhnya Adalah standart Internasional Tingkat terkait dengan warga Nanti Pak Hadis Dipastikan bahwa Di sini inklusif Sehingga Pemanfaatannya Bukan hanya oleh orang Yang jauh dari stadion Tapi juga oleh orang Yang dekat dari stadion Gitu ya Kemudian yang terakhir Terkait ini Ini menggunakan Skema SP3 SP3 apa ya SP3L SP3L Yang digunakan Di dalam Pembiayaan ini Dan mudah-mudahan Itu bisa Tuntas lebih cepat Jadinya Oke Teman-teman cukup Sekarang kita Kampung Bayam Waktu udah Gak telat Kalau mau ada lagi Terusnya nanti Terima kasih Sampai jumpa